Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kuliner Indonesia khususnya Nusantara tentu banyak sekali ragamnya dan terdapat banyak keunikan dalam ragam kuliner tersebut. Salah satu contohnya kuliner alias makanan khas dari Kabupaten Cianjur yaitu Dendeng Belut. Wah cocok sekali untuk sumber cirik pecinta dendeng ataupun aneka olahan belut. Yang biasanya dendeng terbuat dari daging kali ini terbuat dari belut. Usaha belut yang berlokasi di Jalan ASN Kampung Balengbeng RT3 RW7 Mayak Cibabar ini sudah menjadi usaha yang turun-temurun dari generasi pertama tahun 70 hingga pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cirek semua, apa kabar nih Sobat sehat-sehat ya dimanapun Sobat Cirek berada. Kembali lagi bersama aku Lusia Ayudaningsi di program terbaru Cianjur Express yaitu Unboxing UMKM. Kali ini aku lagi ada di Cibabar Kabupaten Cianjur. Nah tenang kali ini aku disini bukan mau jalan-jalan ataupun mau jajan-jajan tapi disini kita mau berkunjung ke pelaku UMKM yang produknya ini memiliki ciri khas tersendiri gitu ya. Nama produknya adalah Dendeng Belut Ciri Khas Cibabar Cianjur. Nah dan produk yang dihasilkan ini tuh menjadi salah satu produk dari 10 produk unggulan UMKM Kabupaten Cianjur. Pasti Sobat Cirek penasaran dong seperti apa proses produksinya, bagaimana rasanya, yuk langsung aja kita masuk ke dalam Markigo. Mari kita let's go! Assalamualaikum Khan. Assalamualaikum. Dengan akar siapa? Kang Genal. Kang Genal. Oke, Kang sekarang lagi ngapain ini? Lagi ambil belut. Ambil belut. Ini berarti proses awal untuk pembuatan belut crispy ya Kang? Iya, sama. Wah, luar biasa. Ini jadi ditenaknya di sini dulu gitu ya? Iya, di sini dulu ditampung, nanti di-papun-papun juga ya. Wah, luar biasa. Kalau penampungannya ini bisa berapa banyak atau berapa bibit belut, Pak? Ini tuh kalau untuk penampungan yang dipakuni, itu untuk 3. Wih, 3 sampai 4. Berarti belutnya berasal dari mana saja, Pak? Kalau belutnya itu, saya itu kalau dari kekani, dari seluruh wilayah Cianjur, terutama si daun agrabisa, cindang barang, kita ngirim. Dari ciranjang, dari warung kandang juga, kita ngirim sampai ke panen yang juga. Wah, luar biasa sekali ya, Pak. Nah, kalau proses pengiriman itu pakai apa, Pak? Kalau yang dari selatan itu, diisi ke angkutan umum. Iya, oke. Nah, setelah pengambilan belut dari sini, lalu kita mau ngapain, Pak? Ini nanti kita bawa ke tempat pembersihannya. Oke, pembersihan. Oh, iya, iya, iya. Oke, kalau begitu kita ke tempat pembersihan dong, Pak. Kita mau tahu terus juga bagaimana sih proses pencuciannya, terus juga pembumbuannya. Awal mula, usaha ini didirikan karena terinspirasi dari banyaknya belut-belut di kawasan Ciebeber, tepatnya di pesawahan-pesawahan warga setempat yang tidak terolah. Dan dicobalah untuk pembuatan deng-deng belut ini, hingga coba-coba tersebut berhasil membuat makanan khas yang unik dan menarik, serta banyak diminati hingga saat ini. Untuk proses pembuatannya, seperti pembuatan dendeng pada umumnya, belut yang semula masih segar diangkat dari tempat penampungan lalu dibersihkan. Oke, ini berarti setelah belutnya dicuci bersih, sekarang proses pembumbuan ya. Setelah itu, lalu diberikan bumbu yang khas, hingga setelah dirasa cukup dalam proses pembumbuan, lalu dijemur sampai kering. Proses penjemuran membutuhkan waktu cukup lama, hingga 2-3 hari sesuai dengan panasnya cuaca, karena menggunakan energi matahari. Yang menjadi menarik juga, pembuatan deng-deng ini tidak memakai bahan kimia ataupun bahan sejenis, tetapi menggunakan bahan alami dengan ketahanan yang cukup lama saat belut sudah kering. Oke Kang, tadi kita sudah melihat proses awal dari pembuatan belut crispy ini, seperti pencucian, terus pembersihannya juga, dan bagaimana proses pembumbuannya. Nah, kali ini kita mau ke mana lagi nih Kang? Kita langsung ke tempat penggorengan. Oke, tempat penggorengan belut crispy ya? Belut crispy sama belut dendeng, tempatnya di sini. Oke, wakum, wow. Berarti ini sedang proses penggorengan ya Kang? Iya, ini proses penggorengan yang belut dendeng manis sama dendeng asin. Oke, kalau boleh kita tahu berapa lama sih proses penggorengannya Kang? Ini kalau untuk per 100 bungkus itu, paling hanya setengah jam. Setengah jam? Setengah jam penggorengan untuk 100 bungkus. Wow, luar biasa. Berarti seberapa banyak untuk memproduksi penggorengan ini? Lumayan banyak sih. Jadi, kita juga barang kan harus selalu press nih ke konsumen. Jadi, setiap ada order, 3 hari order sebelum pengiriman itu, kita gorengnya, dada, jadi barangnya press semua. Disesuaikan dengan permintaan pelanggan juga ya? Oke, nah kalau boleh kita tahu ini ketahanannya berapa lama sih Kang untuk belut krispi maupun belut dendeng yang semacam seperti itu? Kalau untuk belut dendeng yang mentah, yang belum digoreng itu 1 tahun. Ya? Dalam keberuangan, kalau yang udah digoreng 6 bulan. Wow, luar biasa sekali. Selepas belut tersebut kering, lalu mulai dalam proses penggorengan. Membutuhkan waktu 1-2 menit untuk menggoreng. Selepas itu, menuju kepada proses pengemasan dan belut dendeng siap dipasarkan. Oh iya, produk dari usaha jemur sole lembul ini tidak hanya deng-deng belut saja, tetapi ada juga belut krispi, belut asin, dan tentunya semua produk ini super duper mantap sekali. Harga dari berbagai produk ini pun bervarian. Sobat semua hanya membutuhkan Rp15.000 sampai Rp30.000 untuk mendapatkan dendeng belut dan produk yang lainnya. Wah, sangat murah meriah sekali ya Sobat. Kalau aku gak akan nyesel sih ngabisin uang segitu untuk makan dendeng belut ini. Oke Sobat Cirek, kita sudah menyaksikan proses pembuatan dendeng belut dan belut krispi. Dan kali ini hal yang paling kita tunggu-tunggu yaitu mencicipi makanannya. Nah, yuk langsung aja kita cicipi karena disini udah ada deng-deng belut dan belut tepung. Bagaimana rasanya? Mari kita coba. Rasanya itu krenyes, gurih, bumbunya tuh meresap ke dalam. Tempatnya mantap banget dan crispy-nya tuh boleh menerak rasa gitu. Mantap banget. Oke, selanjutnya kita akan mencicipi dendeng belutnya. Oke. Rasanya maknyos, surenyos, sakenyos, kenyos pokoknya. Rasanya tuh manis, meresap sampai ke dalam. Terus juga ketumbarnya ini kerasa banget. Kayaknya ini cocok banget jika buat temen nasi. Mantap banget. Oke, kalau tadi kita sudah mencicipi belut deng-deng dan belut tepung, kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Kang Jena selaku ownernya. Nah, kalau boleh kita tahu nih ya, untuk produksi pembuatan deng-deng belut terus belut tepung ini, berapa banyak gitu perharinya, Kang? Kalau perharinya itu bisa sampai 1.500 bungkus perhari. Wow, surenyos. Dari empat rasa yang diolah itu. Oke, wow, luar biasa. Empat rasanya itu ada rasa apa aja? Yang tadi dicicipi itu ada yang dendeng belut manis, itu dendeng belut manis sama belut tepung. Terus ada yang dendeng belut asin sama yang belut pedas juga. Oke, berarti bestsellernya? Bestsellernya itu yang belut tepung sama yang dendeng manis. Oke, wow, luar biasa. Nah, kalau boleh kita tahu nih, Kang, omset perharinya itu bisa kisaran berapa sih? Saya di perminggu. Oh, perminggu. Di perminggu itu bisa sampai 90-100. Masya Allah, luar biasa. Oke, Kang, nah kan berbicara tentang usaha yang akan sekarang sedang geluti ini, pasti dong ada sejarah tertentu gitu ya. Nah, kalau boleh kita tahu nih, Kang terinspirasi dari mana untuk menciptakan usaha ini gitu? Dulu itu tahun 70-an, 70-an, 80-an itu, kan banyak melimpah tuh belut di wilayah Cibabar itu. Nah, itu waktu jaman bapak saya, tahun 91, mulai tahun 91 itu diolah, dibuatlah, baru satu rasa itu dendeng yang manis doang. Nah, mulai dipasarkan, dibawa ke toko-toko oleh-oleh manisan, yang ada di Cianjur. Kan itu kebanyakannya orang-orang Cainasya, orang-orang Cina, ditawarin ke mereka ternyata suka. Nah, mulai dari sana, kita produksi banyak, sampai sekarang kita berinovasi-berinovasi rasa, ya Alhamdulillah, ada kemajuan saya generasi kedua, kalau dari bapak saya. Wah, luar biasa berarti turun-temurun gitu kan, ya? Oke, akan melanjutkan usaha dari orang tua. Oke, nah, kalau untuk kemasarannya nih, Kang, kira-kira online, offline, atau seperti apa? Kalau online, saya mainnya di BliBli, di Lazada, di Sofi, main di Tokped juga main. Beberapa marketplace betul ya? Beberapa marketplace, terus di Instagram juga, di Facebook juga main. Oh iya. Kalau untuk offline-nya, kita ke Purwakarta, ke Cianjur juga, ada distributor di Cianjur, terus Jakarta, Tangerang, Bekasi, Merak, sama Bandung, Bogor juga masuk. Wow, luar biasa. Kalau berbicara mengenai kata efektif, pemasaran marketplace, atau pemasaran yang offline, Kang? Kalau untuk sekarang, di offline. Di offline. Karena kita banyak bermitra dengan teman-teman distributor. Jadi banyak distributor juga ya? Wow, luar biasa. Nah, kalau berbicara mengenai pemasaran, apa sih kendala yang paling tersulit, yang pernah akan mendapatkan untuk pemasaran produk-produk ini? Kepercayaan konsumen, yang pertama itu. Yang keduanya, kebijakan pemerintah, dalam keadaan pasca COVID sekarang. Oh iya. Cuman itu dong, gak ada kendala yang lain lagi. Lancar-lancar aja. Wah, alhamdulillah ya Kang. Nah, berbicara mengenai Akang, disini kan selaku pelaku UMKM nih ya. Nah, boleh kita tahu gak sih, bagaimana perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Cianjur nih ya, terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Cianjur, khususnya kepada Akang selaku pelakunya gitu. Kalau perhatian dari pemerintah Kabupaten Cianjur, alhamdulillah sangat baik sekali gitu. Sangat baik sekali kita dipasilitasi dari, mulai berizinan gitu, kayak DIN KESLA dari PIRT, terus dari Halal juga ada program, terus ada NSI, SNI Bina UKM, terus ada Hak Paten juga gitu, sampai ke Branding Packaging juga, mereka memfasilitasi dan alhamdulillah, kita dibina oleh dinas-dinas terkait, sampai ya sekarang. Oke, wah luar biasa, berarti ya dorongannya sangat luar biasa dari pemerintah daerah. Dukungan, dorongannya semua, Alhamdulillah. Oke, berbicara mengenai UMKM lagi nih, kan program dari pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, ada 10 ribu pemberdayaan UMKM. Nah, bagaimana sih pendapat Akang nih, selaku pelaku UMKM terkait program tersebut? Itu sangat baik sekali ya, sangat baik sekali, karena yang pertama, pemberdayaan 10 ribu UMKM di Cianjur ini, bisa memotivasi para UMKM-UMKM yang lainnya, termasuk saya juga gitu, untuk yang pertama, lebih berinovasi lagi, kreatifitasnya lebih ditingkatkan lagi, di produk-produknya, apapun produknya gitu, mau dari makanan, minuman, mau dari handicraft, dan lain sebagainya gitu. Jadi, bisa lebih diterima di masyarakat luas gitu, tidak hanya di Cianjur nantinya gitu, itu baik sekali. Berarti waktu program 10 ribu pemberdayaan UMKM, ini Akang ikut ya? Ikut. Ikut di bisnis manjur competition ya? Iya, di bisnis manjur competition. Oke, luar biasa. Oke, wah Kang, mantap banget ya, ini sangat menginspirasi kita, selaku anak muda khususnya gitu ya. Nah, kalau boleh kita tahu nih Kang, nama Instagramnya apa, atau ada media sosial yang lain gitu, biar sobat-sobat yang menonton di sini, tahu gitu, dan bisa melihat produk-produk yang akan hasilkan. Kalau Instagramnya itu, sama dengan nama perusahaan ya, Jemur Sari Lembur. Oh iya, Jemur Sari Lembur. Jemur Sari Lembur. Di Facebooknya juga sama, Jemur Sari Lembur. Itu di marketplace yang lainnya juga sama, Jemur Sari Lembur semua. Oke, wah mantap ya. Luar biasa sekali, kali ini kita sudah berbincang-bincang dengan owner pelaku UMKM yang Adi Cibeber dengan Kang Jenal. Wah, dengan produknya itu belut deng-deng dan belut tepung ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi kita, selaku pemuda, untuk berusaha meningkatkan usaha gitu ya, baik dalam hal apapun gitu ya. Mudah-mudahan Cianjur makin manjur dan UMKM Cianjur makin makmur. Segitu aja dari kami, mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya Lucia Aywanisi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak ya Kang. Terima kasih banyak, mudah-mudahan makin sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.